KUIKON, NADA DALAM ORKESTRASI PEMILU Keberadaan lembaga-lembaga survei merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang diatur Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 448 hingga Pasal 450. Berdasarkan Pasal 448 poin kedua item C dan D, disebutkan partisipasi dalam pemilu dapat berupa survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu. Tapi yang harus difahami masih berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 509 mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dapat dipidana dengan ancaman kurungan 1 tahun serta ancaman denda sebesar 12 juta rupiah dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun ada makna lain dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni putusan No. 24 Tahun 2014 yang pada intinya tidak dilarang sepanjang sesuai dengan prinsip metodologis ilmiah dan tidak bersifat tendensius. Keputusan ini tentu menimbulkan makna berbeda-beda sesuai interpretasi oleh masing-masing. Oke sajalah kalau menyangkut hal itu. Tapi ada satu hal yang lebih bersifat moralis, yakni rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai fundamental demokrasi, jangan sampai persaingan antar lembaga survei menjadi gerakan egois yang akan berakibat memecah belah. Hal ini bisa saja terjadi jika lembaga menerapkan praktik manipulatif dan ungan menjaga nilai profesionalnya. Di samping itu lembaga-lembaga ini harus bekerja sama dengan badan penyiaran media, baik media konvensional maupun media milik masyarakat yang terkumpul pada platform media sosial untuk mempenetrasikan dan mengedukasi masyarakat kalau hasil KUIKON bukanlah hasil resmi. Hasil resmi tetap menunggu dari lembaga resmi penyelenggara pemilu, yakni KPU, apapun hasilnya, karena kita tidak punya pilihan yang lain. Klaim sepihak pemenangan paslon Pilpres karena berdasarkan hasil KUIKON boleh dan sah-sah saja, karena itu dipandang sebagai ungkapan rasa syukur setelah berjuang sejak pendaftaran hingga pengumuman hasil perhitungan dari bilik suara. Disinilah peran lembaga survei dituntut untuk bisa memitigasi ancaman polarisasi yang akan terjadi pada masyarakat pasca pemilu hasil hitungan KUIKON hingga keluarnya hitungan resmi KPU. Lembaga survei juga memiliki rasa tanggung jawab moral untuk menjaga suasana kondusif pada semua lapis masyarakat. Langkah ini tentu sangat penting karena hasil hitung cepat lagi-lagi merupakan hasil sementara. Jangan sampai hasil itu dimaknai dalam persepsi dan perspektif liar yang dapat menimbulkan kerugian pada sendi-sendi demokrasi.